Musik Begitu pentingnya pendidikan untuk masa depan anak bangsa yang lebih baik. Sebuah proses yang mampu mengembangkan potensi tiap anak agar percaya diri dalam meraih cita-cita. Namun sayang, tak semua anak dapat merasakan pendidikan. Hal inilah yang menginisiasi Fauza Kadriah beserta tiga saudara kandungnya untuk membentuk Gerakan Sumut Mengajar. Gerakan Sumut Mengajar adalah program pengabdian yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan dan Dakwah Ad-Dakwah Sumatera Utara. Latar belakang dibentuknya adalah atas semangat, inisiatif, dan kepadulian yang timbul demi pendidikan di Sumatera Utara yang dilakukan berkelanjutan. Pada gerakan ini, telawan dapat berbagi pengalaman mengajar dan mengabdi selama dua minggu pada sekolah dan masyarakat desa dengan muatan berupa bidang pendidikan, sosial, kesehatan, kesenian, dan lingkungan. Seperti yang berlangsung di Sekolah Dasar 104223 Sibolangit Deli Serdang ini, para relawan dengan senang hati ikut mengajar siswa sekolah dasar ini. Dengan cara yang menyenangkan, anak-anak ini pun bersemangat mengikuti pelajaran. Tidak saja mengajar, para relawan juga mengajak anak-anak ini bersenang-senang meski dengan cara yang sangat sederhana, yakni bermain permainan lempar bola. Apa kabar pemirsa Selasar Budi? Orang tua memang menjadi panutan anak-anaknya. Nah, resumber saya pada episode kali ini berbuat kebaikan mengabdi pada masyarakat karena terinspirasi oleh orang tuanya yang selalu mendidik tentang pengabdian. Langsung saja kita sapa bersama Pauza Kodriah, penggagas sumut mengajar. Assalamualaikum Pauza, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana ceritanya sumut mengajar ini terbentuk? Karena kan ini inspirasinya dari orang tua ya? Iya, betul kak. Apa sih yang didapat dari orang tua, didikan yang seperti apa sih yang selalu diberikan gitu kepada anak-anaknya? Sehingga Pauza ini berpikir untuk mendirikan ini aksi nyata, kebaikan yang nyata gitu melalui sumut mengajar. Iya baik kak, terima kasih. Pada dasarnya kita sadar bahwa memang aksi nyata itu harus kita mulai dari langkah awal gitu. Dan kami, empat orang ya kak ya, ada empat anak dari ayah kami, anak pertama ya, empat bersaudara, anak pertama, kedua, ketiga, keempat, sering dibawa gitu. Duduk bersama ayah ke pengajian, duduk bersama ayah ikut bergotong royong, duduk bersama Umi ikut ke pengajian, duduk di mana saja Umi bersosialisasi dengan masyarakat. Orang tua, ayah dan Umi melibatkan kami untuk terlibat. Sehingga muncullah satu ide bahwa kita bisa dan kita harus mengabdi untuk masyarakat. Karena langkah awal kita hidup adalah berguna untuk seluruh umat yang ada di muka bumi. Iya kan jadi insan yang bermanfaat ya Pauza. Dari empat bersaudara kalau Pauza sendiri anak keberapa? Kalau saya anak keempat kak. Kenapa memilih sumut mengajar? Iya. Awal langkah memang di tahun 80-an kak, orang tua kita sudah kerap sekali mengabdi kepada masyarakat. Basisnya di agama, di ilmu agama. Sejak tahun 80-an Umi dan ayah sedang menempuh studi S1 ya di IIN pada saat itu. Kemudian mereka terlibat langsung bersosialisasi dari ceramah, mengajar ngaji, mengabdi masyarakat di daerah pelosok-pelosok desa. Sehingga pada saat itu berdirilah sebuah lembaga ad-da'wah namanya. Dan ketika sekarang ini kita melihat bahwa tidak hanya orang muslim yang berhak pendidikan yang layak. Tidak hanya orang muslim saja yang berhak melihat perkembangan zaman media yang ada saat ini. Tidak hanya orang muslim yang bisa out of the box-nya. Kita menyadari bahwa semua komponen, karena kita ini berbeda, karena ya berbeda itu bineka tunggal ika. Walaupun kita berbeda kita tetap satu. Sehingga kakak saya Faiz Isfahani dan abang saya Fauzan Arasid mengamanahkan kepada kita semuanya untuk Ayo kita buat satu komunitas bertajuk gerakan sumut mengajar melibatkan seluruh komponen mahasiswa yang ada di Sumatera Utara untuk mengabdikan dirinya. Karena satu kali mengabdi selamanya menginspirasi. Kalau Fauzan sendiri melihat bersama dengan saudara-saudara yang lain itu pendidikan di Sumatera Utara seperti apa? Sehingga merasa sumut mengajar itu harus ada. Pertama memang ketika mengabdi ke daerah-daerah minoritas, kita sekolah di kota gitu ya kak. Dengan atap yang sangat indah ketika kita mengandang ke langit. Kalau di desa kita melihat atap hanya seng-seng yang sudah berkarat, kemudian ketika ada hujan ada daerah yang banjir. Itulah hal yang pertama kali kita menganggap bahwa pentingnya semua mahasiswa terlibat untuk mengabdi. Bukan kita menumpukan kepada pemerintah, pemerintah bertanggung jawab untuk menunasi janji kemerdekaan yaitu pendidikan. Tidak. Kita merasa bahwa setiap anak bangsa yang ada di muka bumi khususnya Indonesia, ya harus terlibat menyelesaikan itu. Dengan apa? Saling bekerja sama. Kita punya konsep bekerja sama dan saling sama-sama bekerja. Itu yang pertama. Kedua, kita melihat tidak semua orang yang terdidik berani untuk terjun memberikan pendidikan kepada masyarakat minoritas. Ada orang terdidik, lulusan strata 2, lulusan luar negeri, diarahkan untuk mari terjun ke daerah mereka tidak berani dan tidak sanggup. Sebab apa? Sebab yang mereka lihat ketika sekolah, atap mulus, dinding sekolah tercat, kemudian tempat duduk yang empuk, kemudian selalu bercengkrama dengan laptop dan notebook dan lain sebagainya. Sedangkan saudara-saudara kita yang di daerah, untuk alat tulis saja mereka mungkin tidak bisa untuk menggantinya. Ada satu kisah yang membuat kita terharu, duduk bersama anak-anak desa, kemudian kita punya pulpen cantik, sedang mereka tutupnya itu ditutup dengan kertas. Itu miris yang pertama. Kedua, kita melihat seorang anak datang membawa buku gambar, buku gambarnya itu bekas-bekas, kita tidak tahu bekas siapa, dengan membawa pinsil yang sudah sangat pendek. Dan orang-orang yang terdidik jarang menikmati dan mengkonsumsi pinsil yang sependek ini. Kalau sudah segini mungkin mereka sudah membuang. Tapi kita hari ini menyadari bahwa orang yang terdidik, yang berani terjun untuk mendidik siapa saja. Itu di daerah mana ditemukan yang kasus seperti tadi yang sampai pinsilnya sependek ini masih dipakai. Kita temukan di Lausimomo, di daerah Pertumbungan, kita juga temukan di daerah Kutalimbaru, kita juga temukan di daerah Sumbah dan lain sebagainya. Dan ya itulah yang membuat kita tetap semangat di daerah Pertumbungan. Baik, Fauza saya jadi teringat dengan gerakan Indonesia mengajar, kemudian kelas inspirasi. Nah bedanya komunitas-komunitas yang mengajar seperti ini dengan sumut mengajar yang Fauza gagas itu apa? Pada dasarnya perbedaan itu kan mempersatukan begitu ya Kak. Indonesia mengajar sangat baik visi-misinya. Indonesia mengajar juga sangat baik loyalitas kepada bangsa. Nah perbedaan dengan kita apa? Perbedaannya ya kalau Indonesia mengajar jenjang pengabdiannya itu setahunan. Kalau sumut mengajar punya sistem jenjang pengabdian 10 sampai 12 hari. Setelah pengabdian ada fall up desa, apakah nantinya setiap program-program yang 10 sampai 12 hari ini kita terjunkan dan kita sampaikan kepada masyarakat bermanfaat tidak? Kemudian satu bulan setelah pengabdian kita harus review kembali. Apakah program yang kita sampaikan itu ada yang perlu kita revisi? Sehingga ada fall up di situ. Persamaannya cuma satu Kak. Persamaannya seluruh relawan yang terlibat di beberapa pergerakan dan komunitas punya niat satu. Melunasi janji kemerdekaan, baik itu pendidikan, baik itu dalam hal lain sebagainya lah. Yang kita pastikan di sini anak yang merdeka adalah yang merdeka pendidikannya. Kalau kita sebut anak merdeka itu tidak di dalam penjara salah. Orang yang merdeka yang termerdekakan pendidikannya. Sebab apa? Sebab orang yang merdeka pendidikannya itulah yang bisa menembak langsung siklus teknologi. Yang bisa menembak langsung siklus sosial dan lain sebagainya. Fauza, metode belajar itu agar menarik, tidak monoton, yang akan diserap oleh para peserta didik. Itu seperti apa yang diterapkan kalau di sumut mengajar? Kalau kita di sumut mengajar, karena titiknya itu ada tiga ya Kak. Pendidikan, sosial, kemudian agama. Kita bisa pakai tiga metode ini di dalam sekolah atau di dalam desa yang kita bina. Nah, pertama kalau di dalam kelas, metode yang kita sampaikan itu sejajar dengan metode kurukulum yang ada di Sumatera Utara umumnya, di Kota Medan. Metode yang lain mungkin kita di luar kelas. Di luar kelas itu kita sering ngadain games lah yang paling sering kita ajarkan ke adik-adik. Tapi esensinya bahwa kalau di daerah, pengajarnya itu tenaga pendidiknya tidak seramai di Kota Medan. Itu yang pertama. Sehingga kita terjun bukan untuk menyelesaikan semua persoalan. Tapi kita terjun untuk yakin bahwa satu pergerakan kita mampu menyelesaikan satu masalah. Kemudian metode lain. Kayak kita metode membaca Al-Quran fokus di titik agama. Kalau anak-anak desa kita arahkan untuk belajar membaca Al-Quran khusus untuk agama muslim, itu tidak melalui ikro, tapi kita melalui metode al-barqi. Kita konsepnya itu, konsep belajar membaca Al-Quran itu konsep cerita. Ada Raja Maha Kaya. Kalau kata Wana, orang kaya itu sama laba. Nah, semua deskripsi cerita itu yang kita gambarkan lewat huruf Hizaiyah. Ada Raja Maha Kaya. Begitu konsepnya. Kalau di sosial bagaimana? Kita ajarkan mereka untuk terjun gotong royong. Kemudian kita terjunkan masyarakat bagaimana caranya orang yang pemilik ladang kanan itu bekerja sama dengan orang yang punya ladang kiri. Seperti di Tanah Karo. Satu mempunyai buah-buahan jeruk, satu mempunyai buah-buahan pokat. Kita libatkan anak-anak untuk bersosialisasi di bidang sosial. Iya, nah Fauza sejauh ini sudah ke daerah mana saja nih mengajarnya. Kita di daerah Kabupaten Tanah Karo ya, Kak. Kemudian Deli Serdang, kemudian Serdang Bedagai, kemudian Dairi. Tahun ini kita ke Padang Lawas Utara dan Labuhan Batu. Fauza, sebelum kita lanjut lagi ngobrolannya, kita lihat dulu yang satu ini ya. Baik, pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi dengan Fauza, kita saksikan dulu. Yuk, tayangan. Gerakan Sumut mengajar hadir sebagai bentuk sinergi antara gerakan pendidikan dan sosial masyarakat. Para relawannya tidak saja berbagi ilmu dan pengalaman di sekolah-sekolah yang membutuhkan, mereka juga berbagi kepada yang membutuhkan. Seperti kali ini, tim Gerakan Sumut mengajar turun ke panti asuhan yang terletak di Jalan Jamin Ginting Medan. Di sini, mereka berbagi pengalaman dan semangat kepada anak-anak panti untuk terus menuntut ilmu. Usai berbagi pengalaman, anak-anak ini juga mendapat jus dan roti yang sengaja disediakan oleh relawan. Kegiatan ini pun disambut gembira anak-anak. Meski hujan mengguyur kawasan panti, anak-anak ini kelihatan tetap bersemangat dengan kehadiran relawan pengajar. Pauza relawan pendidik yang mengajar di sini kan juga diseleksi ya. Itu kira-kira melewati, itu sulit tidak? Tahap yang pertama, kawan-kawan seluruh calon relawan harus menuntaskan mengisi form online. Kemudian harus menyelesaikan berkas-berkas seperti menulis esai, Baktiku untuk negeri. Setiap anak harus kita bebankan sebuah ide bagaimana baktinya untuk negeri. Karena kita mengabdi bukan sekedar mencari-cari jalan-jalan untuk bermain, tapi kita mengabdi ya untuk menginspirasi. Mengisi form online, kemudian harus mengirimkan berkasnya via email kita lewat sumutmengajarsatu.gmail.com. Kemudian setelah lulus verifikasi berkas, kita mengadakan yang namanya gathering pendidikan. Sebelum diadakannya interview. Nah gathering pendidikan ini apa? Gathering pendidikan ini satu wadah berkumpul, calon relawan gerakan sumut mengajar, beserta seluruh perwakilan alumni-alumni dari angkatan masing-masing. Jadi kalau sekarang kita batch 5, maka alumni terbaik 1, 2, 3, dan 4 menjadi utusan sebagai narasumber inspiratornya. Inspirator dalam bidang apa? Dalam bidang pengabdian di dalam desa. Ya, ya. Nah, untuk semua kegiatan relawan sumut ini kan banyak ya. Kemudian tadi ada beberapa kabupaten di Sumatera Utara ini yang jauh-jauh nih pemirsa. Nah, untuk semua kegiatan daripada sumut mengajar ini, dananya dari mana sih Fauza? Pertama, ada konsep yang diajarkan oleh orang tua kita, Kak. Bahwa rezeki, uang itu bisa dicari kapan aja. Tapi niat untuk berbuat baik itu tidak bisa semua orang punya itu. Jadi tidak kita menuntut hak kita kepada instansi, pemerintah, dan lain sebagainya. Tapi kita yakini bahwa siapapun yang memberi, maka Allah akan tambahkan rezekinya. Jadi semua relawan yang telah terpilih menjadi relawan, kita informasikan kepadanya. Apakah orang tua beliau bersedia untuk menjadikan, memberikan donasi kepada sumut mengajar. Jika tidak, maka kita dari penggerak, yaitu founder, kemudian kepengurusan, dan kepanitiaan, itu berjibaku sama-sama mencari dana. Kadang danyanya itu memang tidak diduga-duga gitu, Kak. Kita butuh dana 5 juta, mengantarkan relawan dari satu desa ke desa yang lain. Tapi Wallahualam, kita pun tidak tahu dari mana uang itu datang. Yang pasti setiap punya niat untuk mengirimkan 30 relawan selalu ada. Ada. Iya. Itu yang luar biasa. Tuhan Maha Kayak. Tadi di tayangan ada kegiatan membagi jus, minuman ya, kepada anak-anak yatim. Kenapa Fauza memilih aksi ini? Pertama, kita menyadari bahwa setiap mahasiswa Sumatera Utara dititipkan sedikit jajan oleh orang tua. Kita menyadari bahwa sedikit yang kita bagi, maka akan banyak yang kita tuai. Konon lagi banyak yang kita bagi, maka akan berlimpah yang kita tuai. Nah, berbagi jus ini kita buat karena kita ingin mungkin anak-anak panti tidak menikmati jus sesering kita menikmati jus. Mungkin anak-anak panti tidak sesering kita melihat keindahan-keindahan games-games yang kita nikmati di dalam perkuliahan dan sekolah. Oleh karenanya, berbagi jus ini kita libatkan seluruh anak-anak yatim yang ada di panti asuhan. Karena kita sadari bahwa satu kebaikan yang dibagikan volunteer kepada anak-anak yatim itu akan menuai seberibu doa dari mereka. Sehingga keberkahanlah yang hadir untuk para relawan semua itu. Wah, ini berarti sasarannya mahasiswa yang punya uang jajan, dia punya uang seberapapun. Tapi dia sebenarnya bisa berbuat kebaikan yang itu akan dibalas pahalanya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hanya dari minuman jus itu ternyata berarti sekali ya. Nah, kabarnya juga pernah membagi roti, tidak hanya minuman, makanan ringan ini untuk orang-orang yang ada di sekitar lapangan Merdeka Medan. Nah, ini buat siapa aja sih? Jangan-jangan kalau saya pergi ke lapangan Merdeka dikasih juga. Iya, Kak. Kalau untuk berbagi ini berbagi roti untuk saudara, begitu ya, Kak. Kita kalau untuk berbagi roti ini keliling seputaran lapangan Merdeka, kita melihat ada pengemis lagi duduk bersama anaknya, kemudian belum sarapan, kemudian ada tukang beca. Mungkin dia sengaja pagi-pagi buta untuk mengayuh becanya itu supaya mendapatkan makan, uang makan. Setiap relawan wajib membawa tiga bungkus saja roti yang dibawa. Ini harganya berapa? Ya, kita tidak memberatkan seribu sampai tiga ribu per bungkus roti. Nah, kemudian kita bagikan selain daripada pengemis, kemudian bapak-bapak tukang beca, kita juga memberikan kepada bapak-bapak parkir yang ada di sekitaran lapangan Merdeka. Karena kita yakin perjuangan mereka berbuat itu lebih besar dari kita memberikan roti yang kecil itu. Dan ini setiap hari libur, Sabtu, Minggu atau bagaimana? Kalau untuk berbagi roti satu bulan sekali, berbagi jus juga satu bulan sekali. Iya. Pak Uza, ditahan lagi kita masih punya segmen terakhir. Pemirsa, apa pendapat masyarakat tentang sumut mengajar? Berikut tayang. Karena anak-anak tambah semangat itu menerima pendidikan, karena mahasiswa juga di bidang pendidikan, ya saya pun sangat bangga kedatangan mereka-mereka ini karena mau membantu mendidik anak-anak dan melibatkan diri. Ya, kalau saya lihat pertama tentang semangat anak-anak untuk menerima pelajaran. Dan apa yang mereka ajarkan itu sepertinya anak-anak ini ceria gitu. Jadi mungkin itu menjadi salah satu kira-kira sebagai perbandingan buat guru untuk lebih ke depan, lebih bagus cara mengajarnya. Sebenarnya saya lebih tertariknya itu ketika pergi ke desa, mengajar anak desa, kemudian berinteraksi sama warga desa, dan berinteraksi langsung sama iklim di desa. Di sana juga percara pendidikan anak desanya pun dibilang masih kurang. Kemudian di sana tantangannya adalah sekolahnya terlalu agak jauh dari tempat pemukiman. Sumut mengajar sudah jalan sekitar dua tahun ya, sejak digagas gitu. Nah, kendala yang sering dialami oleh relawan-rewan pendidik gitu, untuk Fauza sendiri, apa sih? Datang ke desa, kerjasama dengan KUA, kerjasama dengan kepala desa, untuk memberikan ini kita punya niat baik dari mahasiswa, ingin berbagi. Sebagian dari desa itu kadang menolak, kadang menerima. Penolakan itu baik menurut kita, karena itu sebuah pendewasaan bagi kita juga. Kenapa mereka menolak? Mungkin karena beberapa desa ada yang cenderung dengan khawatirnya anak-anak kota terlibat terjun ke desa karena perpolitikan. Khawatirnya anak-anak desa, khususnya pimpinan desa itu anak kota terjun ke daerah itu ya akibat mungkin aliran dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi sebuah kendala bagi kita. Mahasiswa sumut punya niatan baik, tapi ketika turun ke daerah ada beberapa desa yang menolak. Dan saya pikir ini merupakan sebuah pendewasaan bagi mereka, kendala yang kita alami di desa. Itu adalah satu proses belajar juga ya, pembelajaran dalam hidup. Nah, kalau ada orang yang ingin membantu di program sumut pengajar ini, baik itu donasi, kemudian punya banyak waktu, punya tenaga untuk dicurahkan. Saya ingin menjadi relawan, semangat volunteeringnya itu tinggi, semangat menjadi relawannya itu tinggi. Bagaimana caranya? Kita sangat terbuka untuk siapa saja yang ingin terlibat di gerakan ini. Karena kita yakin bahwa gerakan ini harus melibatkan semua anak-anak muda yang punya niat baik, punya cita-cita baik, punya targetan bahwa semua anak-anak harus merdeka pendidikannya. Nah, caranya pertama dari segi relawan, kerelawanan. Mereka yang punya waktu luang, kemudian punya niat yang besar, kemudian punya semangat yang kokoh juga. Mari kita bergabung di gerakan sumut mengajar ini. Kita ada Instagram sumut underscore mengajar, nanti bisa dilihat juga. Kemudian dari segi materi, tak punya waktu, tapi materinya banyak begitu ya. Kita juga sangat terbuka menerima bantuan, baik itu buku, sepatu, kemudian alat-alat tulis lainnya. Karena anak desa sangat mengharapkan itu. Kemudian dari transportasi, kita kalau dari Medan terjun ke daerah begitu ya, Kak. Dengan jarak tempuh yang jauh ini, kita juga membutuhkan transportasi. Karena selama ini kita mengantarkan relawan lewat angkot 103 karena kita tidak punya mobil sendiri. Kemudian kita mengantarkan kadang naik-naik becak masuk ke dalam karena angkot nggak ada masuk ke dalam. Nah, begitulah perjuangan. Mungkin semua kita bisa terlibat untuk menyelesaikan pendidikan yang ada di daerah. Baik, apa ini impian seorang pauza untuk pendidikan anak-anak yang di daerah-daerah seluruh Sumatera Utara yang mungkin background-nya latar belakang dari keluarga yang kurang mampu? Impiannya hanya satu. Semua anak-anak yang berlatar belakang tidak mampu bisa melanjutkan studi sarjana, pasca sarjana hingga mereka bisa meraih cita-cita mereka yang gemilang. Kalau untuk relawan-relawan, khususnya untuk mahasiswa anak-anak muda. Untuk seluruh relawan, ini merupakan batu loncatan untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa, nusa, dan agama kita ini. Karena tidak akan bermanfaat seseorang ketika dia belum memberikan manfaat sedikit saja untuk masyarakat. Jadi kalau sudah bermanfaat untuk masyarakat desa, saya yakin dan percaya masyarakat Kota Medan ini mampu kita selesaikan sama-sama. Baik, saya garis bawahi, Fauza. Kita belum baik bila belum bermanfaat, belum memberikan manfaat bagi orang lain. Ini Selasar Budi sekali. Fauza, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir di studio Selasar Budi. Salam untuk rekan-rekan di Sumut Mengajar. Semangat terus. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Fauza dari komunitas Sumut Mengajar. Satu inspirasi buat kita hari ini untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang mewariskan amal kebaikan bagi orang banyak. Saya Rahmamanda Sari pamit. Jangan lupa untuk jadikan diri bermanfaat bagi orang lain. Saksikan Selasar Budi. Sampai jumpa. Acara ini didukung oleh Terima kasih telah menonton!